Usai Laga FIFA Matchday Indonesia kontra Argentina, Marcelino langsung di lirik klub Liga Perancis. Kabar mengejutkan datang dari Marcelino Ferdinand, wonderkid timnas Indonesia yang di lirik dua klub Perancis. Penampilan Marcelino di dua Laga FIFA Matchday mencuri banyak perhatian, karena memang skill yang dimiliki oleh Marcelino memang mumpuni. Sebagai informasi, Marcelino selalu menjadi andalan di timnas Indonesia di kelompok umur maupun senior. Rumor pinangan Marcelino oleh dua klub Liga Perancis tersebut ramai dibicarakan media sosial. Akun IDN underscore Abroad menulis bahwa Marcelino mendapatkan undangan bertolak ke Eropa tepatnya untuk bergabung dengan klub Perancis. Uniknya, tak hanya satu tapi ada dua klub yang tertarik memakai jasa pemain berusia 18 tahun itu. Klub tersebut sudah memantau permainan Marcelino sejak SEA Games kemarin, baik di level klub maupun timnas. Termasuk gol spektakuler yang dicetak Marcelino saat mengalahkan Myanmar dengan skor 5-0. Bukan hanya Perancis, dikabarkan ada klub Portugal yang juga kepincut. Namun, mungkin Marcelino dan agen masih mempertimbangkan pinangan tersebut. Sementara itu, pihak manajemen KMSK D'Inze belum bersuara terkait rumor itu. Menir Marcelino tidak memberikan komentar apapun soal rumor tersebut. Begitu juga dengan pelatih Marcelino, yang belum mau bicara soal Marcelino. Sebab, informasi kontrak Marcelino bersama KMSK D'Inze masih berlaku sampai bulan Juni 2024. Sampai berita ini rilis, belum ada kepastian status Marcelino. Apakah hanya bersifat pinjaman atau pindah secara permanen? Oleh karena itu, hal ini pasti menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia karena berhasil melahirkan pemain kelas Eropa. Selain itu, dengan semakin banyaknya pemain abroak akan menguntungkan timnas Indonesia di masa-masa mendatang.